Selamat pagi anak-anak semuanya, pagi ini kalian sehat semuanya? Oke, coba siapa yang tidak ikut pembelajaran hari ini? Satu, dua, tiga, oh lengkap, lengkap 20 siswa, oke. Kali ini kita akan pembelajaran tentang matematika, yaitu tentang pengurangan pecahan. Siapa anak-anak? Silahkan dibuka bukunya, nanti kita bahas bareng-bareng, oke. Coba kita lihat, inilah kita bahas bersama-sama, mari. Pengurangan pecahan biasa Contoh, yang pertama, 6 per 7 dikurangi 4 per 7 Ini penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal mengurangi saja 6 per 7 dikurangi 4 per 7, 6 dikurangi 4 sama dengan 2 per 7 Penyebutnya tetap, jadi 6 per 7 dikurangi 4 per 7 Sama dengan 2 per 7 Oke, itu yang penyebutnya sama Sekarang contoh kedua yang penyebutnya tidak sama Di sini, 3 per 4 dikurangi 3 per 5 Ingat, ingat 4 dan 5 penyebutnya berbeda Kita tentukan KPK-nya dulu, yaitu KPK 4 dan 5 adalah 20 Untuk mengisi pembilangnya, caranya, lihat suku pertama 20 dibagi 4, berapa anak-anak? 5 betul, 5 kali 3, kalikan pembilangnya, sama dengan 15 Untuk suku kedua, 20 dibagi 5 Coba berapa? Siapa yang tahu? Baik, 4 Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4 Dikalikan 3, sama dengan 12 Sekarang penyebutnya sudah sama Tinggal kita mengurangkan 15 per 20 Dikurangi 12 per 20 15 dikurangi 12 Sama dengan 3 Jadi 3 per 4 dikurangi 3 per 5 Hasil akhirnya sama dengan 3 per 20 Paham belum? Siapa yang belum paham? Oke, paham semua Yang berikutnya adalah Pengurangan pecahan campuran Pecahan campuran ini kita berikan 2 cara anak-anak Ada contoh 3 1 per 3 Dikurangi 2 1 per 5 sama dengan titik-titik Nah, kita pakai cara pertama Ubahlah menjadi pecahan biasa dulu Masing-masing diubah menjadi pecahan biasa Yang 3 Yang 3, 1 per 3 Ingat caranya 3 ini bilangan bulatnya Dikalikan penyebut 3 kali 3 sama dengan berapa? Bagus, 9 3 kali 3 sama dengan 9 Ditambah 1 Sama dengan 10 Di sini ditulis 10 10 per 3 Sekarang yang 2 1 per 5 2 kali 5 Berapa? Coba siapa yang tahu? Bagus 2 kali 5 10 Ditambah 1 Sama dengan 11 11 per 5 Ingat kembali bahwa penyebutnya belum sama Kita cari KPK dari 3 dan 5 Berapa coba? Berapa mas? Pinter 15 Oke Kita isikan pembilangnya 15 Dibagi 3 Sama dengan? Bagus Di sini 15 Dibagi 3 Sama dengan 5 5 Kalikan 10 Berapa bu? 50 Ingat 15 Dibagi 3 5 kan tadi? Kali 10 Sama dengan 50 Yang suku kedua 15 Dibagi 5 Berapa mbak? Pinter 3 kali 11 Sama dengan 33 Sekarang penyebutnya sudah sama Kita kurangkan 50 Kurangi 33 Coba Berapa mas yang pojok? Oh 17 Pinter Sama dengan 17 Per 15 Ingat Kalau pembilangnya lebih besar Disederhanakan Dijadikan pecahan Dijadikan pecahan campuran 17 Dibagi 15 Dapat berapa mbak? Yang depan sendiri Oh dapatnya 1 Sisanya 17 Kurangi 15 Sisa 2 Per 15 Itu Itu cara pertama Sekarang kita lihat Cara kedua Dikelompokkan Antara bilangan bulat Dan Bilangan pecahan 3 3 1 Per 3 Dikurangi 2 1 Per 5 Kelompokkan dulu 3 Kurangi 2 Ini bilangan bulatnya Ditambah 1 Per 3 Dikurangi 1 Per 5 Tidak susah 3 Kurangi 2 Jelas 1 Iya Ditambah Ini 1 Per 3 Kurangi 1 Per 5 Ingat Penyebutnya Belum sama Jadi Sama dengan 1 Ditambah Per 15 Tadi Sama dengan Contoh pertama Ini dikurangi Per 15 Juga 5 Dibagi 3 Berapa Mbak yang tengah Pinter 5 Sekarang Yang 15 Dibagi 5 Mas Belakang sendiri Pinter 3 Sama dengan Satunya Tetap 1 Ditambah 5 Kurang 3 Berapa Ya Wah Semua Pinter Sama dengan 2 Oh Tulisannya kok jelek Bu Ulang Biar cetuk Sama dengan 2 Per 15 1 Ditambah 2 Per 15 Sama dengan 1 2 Per 15 Bu Kok Sama ya Cara Pertama Dan Cara Kedua Hasilnya Sama Oke Bagus Sekarang Yang Pengurangan Desimal Ayo Pengurangan Pesan Desimal Karena Kemarin Sudah Belajar Di Yang Penjumlahan Ingat Ditulis Bersusun Dan Tanda Koma Harus Lurus Kalau Tidak Lurus Kemungkinan Banyak Salah Contohnya 0,74 Dikurangi 0,52 Sama dengan Kita tuliskan 0,74 Kurangi 0,52 Ini ada Tanda kurang Ini Komanya Yang Lurus Sini Juga Harus Lurus 4 Kurangi 2 Berapa Oh 2 Yang 7 Kurangi 5 Berapa Mbak Pojok Kiri 2 Juga 0 0 Kurangi 0 Sama Dengan 0 Jadi Disini 0,74 Dikurangi 0,52 Hasilnya Sama Dengan 0,22 Oke Sekarang yang ujung Ini ada Contoh kedua Contoh kedua 1,9 Dikurangi 0,43 Bu Tidak Tidak Masalah Yang penting Penulisan Komah Lurus 1,9 Dikurangi 0,43 Ingat Tanda Komah Lurus Kemudian Ini juga Sudah Nanti disini Tanda komanya Lurus juga Disini Tidak ada Kalau tidak ada Ini berarti Bayangannya 0 0 Dikurangi 3 Tidak bisa Bu Pinjam Depannya Pinjam Sini 1 Jadi 10 Dikurangi 3 Sama Dengan 7 9 Sudah Dipinjam 1 Tinggal Berapa Berapa Mas Oh Masih 8 8 Kurangi 4 Sama Dengan 4 Terus Yang depan Komah 1 Kurangi 0 Sama Dengan 1 Jadi 1,9 Dikurangi 0,43 Hasilnya Adalah 1,47 Oke Paham belum Pengurangan Desimal Itu lebih mudah Loh Anak-anak Sekarang Yang poin Terakhir Pengurangan Berbagai Bentuk Pecahan Bisa Campur Campur Caranya Yang pertama Ubahlah Pecahan Tersebut Menjadi Bentuk Yang sama Seperti kemarin Waktu kita Belajar Penjumlahannya Yang kedua Baru Dikerjakan Atau Diselesaikan Oke Kita lihat Contoh Contohnya 0,75 Dikurangi 50% Jadikan apa dulu ya Kita jadikan Persen Oh jadikan Berkoma aja Jadikan desimal Oke 50% Ingat Persen Adalah Perseratus Oke 50% Sama dengan 50 Per Seratus Sama dengan Anak-anak Seratus itu Nolnya berapa Berapa mas Oh nolnya dua Karena nolnya dua Disini 0,50 Itu kan dua angka 50 Sekarang sudah Desimal semua Jadi Penyelesaiannya begini 0,75 Dikurangi 50% Sama dengan 0,75 Dikurangi 0,50 Sama dengan 5 Kurang nol Sama dengan 5 7 Kurang nol Sama dengan 2 Komanya pasang Nol Kurangi nol Sama dengan Nol Oke Inilah materi Hari ini Bagaimana anak-anak Sudah jelaskan Pembelajaran yang tadi Tentang pengurangan Pecahan Ada pengurangan Pecahan yang Penyebut sama Ada yang Tidak sama Ada pengurangan Desimal Dan ada pengurangan Berbagai bentuk Pecahan Sudah jelas belum Siapa yang mau tanya Oh ternyata Tidak ada yang tanya Kalau tidak Tanya Berarti semua Sudah jelas Tunggu tugas Dari bulas ya Sampai ketemu Terima kasih Selamat pagi anak-anak Semuanya Pagi ini Kalian sehat semuanya Oke Coba siapa yang Tidak ikut Pembelajaran hari ini Satu Dua Tiga Oh Lengkap Lengkap Dua puluh Sesua Oke Kali ini Kita akan Pembelajaran tentang Matematika Yaitu Tentang Pengurangan Pecahan Siapa anak-anak Silahkan dibuka Bukunya Nanti kita bahas Bareng-bareng Oke Coba kita lihat Inilah Kita bahas bersama-sama Mari Pengurangan Pecahan Biasa Contoh Yang pertama 6 per 7 Dikurangi 4 per 7 Ini Penyebutnya Sudah sama Jadi Kita tinggal Mengurangi Saja 6 per 7 Dikurangi 4 per 7 6 Dikurangi 4 Sama Dengan 2 Penyebutnya Tetap Jadi 6 per 7 Dikurangi 4 per 7 Sama dengan 2 per 7 Oke Itu yang penyebutnya Sama Sekarang Contoh kedua Yang penyebutnya Tidak sama Disini 3 per 4 Dikurangi 3 per 5 Ingat 4 dan 5 Penyebutnya Berbeda Kita Tentukan KPK Tanya dulu Dulu Yaitu KPK 4 dan 5 Adalah 20 Untuk Mengisi Pembilangnya Caranya Lihat Suku Pertama 20 Dibagi 4 Berapa Dikurangi 5 Betul 5 Kali 3 Kalikan Pembilangnya Sama Dengan 15 Untuk Suku Kedua 20 Dibagi 5 Coba Berapa Siapa Yang Tahu Baik 4 Jadi 20 Dibagi 5 Sama Dengan 4 Dikalikan 3 Sama Dengan 12 Sekarang Penyebutnya Sudah Sama Tinggal Kita Mengurangkan 15 Per 20 Dikurangi 12 Per 20 15 Dikurangi 12 Sama Dengan 3 Jadi 3 Per 4 Dikurangi 3 Per 5 Hasil Akhirnya Sama Dengan 3 Per 20 Paham Belum Siapa Yang Belum Paham Oke Paham Semua Yang Berikutnya Adalah Pengurangan Pecahan Campuran Pecahan Campuran Ini Kita Berikan Dua Cara Ada Contoh 3 1 Per 3 Dikurangi 2 1 Per 5 Sama Dengan Titik Nah Kita Pakai Cara Pertama Ubahlah Menjadi Pecahan Biasa Dulu Masing-masing Diubah Menjadi Pecahan Biasa Yang 3 1 Per 3 Ingat Caranya 3 Ini Bilangan Bulatnya Dikalikan Penyebut 3 Kali 3 Sama Dengan Berapa Bagus 9 3 Kali 3 Sama Dengan 9 Ditambah 1 Sama Dengan 10 Disini Ditulis 10 Per 3 Sekarang Yang 2 1 Per 5 2 Kali 5 Berapa Coba Siapa Yang Tahu Bagus 2 Kali 5 10 Ditambah 1 Sama Dengan 11 11 Per 5 Ingat Kembali Bahwa Penyebutnya Belum Sama Kita Cari KPK Dari 3 Dan 5 Berapa Coba Berapa Mas Pinter 15 Oke Kita Isikan Pembilangnya 15 Dibagi 3 Sama Dengan Bagus Disini 15 Dibagi 3 Sama Dengan 5 5 Kalikan 10 Berapa Bu 50 Ingat 15 Dibagi 3 5 Kan Tadi Kali 10 Sama Dengan 50 Yang Suku Kedua 15 Dibagi 5 Berapa Mbak Pinter 3 Kali 11 Sama Dengan 33 Sekarang Penyebutnya Sudah Sama Kita Kurangkan 50 Kurangi 33 Coba Berapa Mas Yang Pojok Oh 17 Pinter Sama Dengan 17 Per 15 Ingat Kalau Pembilang Yang Lebih Besar Disederhanakan Dijadikan Pecahan Sampuran 17 Dibagi 15 Dapat Berapa Mbak Yang Depan Sendiri Oh Dapatnya 1 Sisanya 17 Kurangi 15 Sisa 2 Per 15 Itu Cara Pertama Sekarang Kita Lihat Cara Kedua Dikelompokkan Antara Bilangan Bulat Dan Bilangan Pecahan Tiga Tiga Satu Per Tiga Dikurangi Dua Satu Per Lima Kelompokkan Dulu Tiga Kurangi Dua Ini Bilangan Bulatnya Ditambah Satu Per Tiga Dikurangi Satu Per Lima Tidak Susah Tiga Kurangi Dua Selah Satu Ia Ditambah Ini Satu Per Tiga Kurangi Satu Per Lima Ingat Penyebutnya Belum Sama Jadi Sama Dengan Satu Ditambah Per Lima Belas Tadi Sama Dengan Contoh Pertama Ini Dikurangi Per Lima Belas Juga Lima Dibagi Tiga Berapa Mbak Yang Tengah Pinter Lima Sekarang Yang Lima Belas Dibagi Lima Mas Belakang Sendiri Pinter Tiga Sama Dengan Satunya Tetap Satu Ditambah Lima Kurang Tiga Berapa Ya Wah Semua Pinter Sama Dengan Dua Oh Tulisannya Kok jelek Bu Ulang Biar Cetuk Sama Dengan Dua Per Lima Belas Satu Ditambah Dua Per Lima Belas Sama Dengan Satu Dua Per Lima Belas Bu Kok Sama Ya Cara Pertama Dan Cara Kedua Hasilnya Sama Oke Bagus Sekarang Yang Pengurangan Desimal Ayo Pengurangan Pecahan Desimal Karena Kemarin Sudah Belajar Di Yang Penjumlahan Ingat Ditulis Bersusun Dan Tanda Koma Harus Lurus Kalau Tidak Lurus Kemungkinan Banyak Salah Contohnya 0,74 Dikurangi 0,52 Sama Dengan Kita Tuliskan 0,74 Kurangi 0,52 Ini ada Tanda kurang Ini Komanya Yang lurus Sini Juga Harus Lurus 4 Kurangi 2 Berapa Ya Oh 2 Yang 7 Kurangi 5 Berapa Mbak Pojok Kiri 2 Juga 0 Kurangi 0 Sama Dengan 0 Jadi Disini 0,74 Dikurangi 0,52 Hasilnya Sama Dengan 0,22 2 Oke Sekarang yang ujung Ini ada Contoh kedua Contoh kedua 1,9 Dikurangi 0,43 Bu Tidak Tidak Masalah Yang penting Penulisan Komah Lurus 1,9 Dikurangi 0,43 Ingat Tanda Komah Lurus Kemudian Ini juga Sudah Nanti Disini Tanda Komah Lurus Juga Disini Tidak Ada Kalau Tidak Ada Ini Berarti Bayangannya 0 0 Dikurangi 3 Tidak Bisa Bu Pinjam Depannya Pinjam Sini 1 Jadi 10 Dikurangi 3 Sama Dengan 7 9 Sudah Dipinjam 1 Tinggal Berapa Berapa Mas Oh Masih 8 8 Kurangi 4 Sama Dengan 4 Terus Yang Depan Komah 1 Kurangi 0 Sama Dengan 1 Jadi 1,9 Dikurangi 0,43 Hasil Hasilnya 1,47 1,47 Paham Belum Pengurangan Desimal Lebih mudah Anak-anak Sekarang Yang Poin Terakhir Pengurangan Berbagai Bentuk Pecahan Bisa Campur Caranya Yang Pertama Ubahlah Pecahan Tersebut Menjadi Bentuk Yang Sama Seperti Kemarin Waktu Kita Belajar Penjumlahannya Yang Kedua Baru Dikerjakan Atau Diselesaikan Oke Kita Lihat Contoh Contohnya 0,75 Dikurangi 50% Jadikan Apa Dulu Kita Jadikan Persen Berkoma Jadikan Desimal Oke 50% Ingat Persen Adalah Perseratus Oke 50% Sama Dengan 50 Per Seratus Sama Dengan Anak Seratus Itu Nolnya Berapa Berapa Mas Oh Nolnya Dua Karena Nolnya Dua Disini 0,50 Itu kan Dua Angka 50 Sekarang Sudah Desimal Semua Jadi Penyelesaianya Begini 0,75 Dikurangi 50% Sama Dengan 0,75 Dikurangi 0,50 Sama Dengan 5 Kurang 0 Sama Dengan 5 7 Kurang 5 Sama Dengan 2 Komanya Pasang 0 Kurangi 0 Sama Dengan 0 Oke Inilah Materi Hari ini Bagaimana Anak-anak Sudah Jelaskan Pembelajaran yang Tadi Tentang Pengurangan Pecahan Ada Pengurangan Pecahan Yang Penyebut Sama Ada Yang Tidak Sama Ada Pengurangan Desimal Dan Ada Pengurangan Berbagai Bentuk Pecahan Sudah Jelas Belum Siapa Yang Mau Tanya Oh Ternyata Tidak Ada Yang Tanya Kalau Tidak Tanya Berarti Semua Sudah Jelas Tunggu Tugas Dari Bulas Sampai Ketemu Terima Tunggu